Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman.gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Muhammad Farhan Radivan. Alamat emailnya adalah sasori.farhan.gmail.com. Halo Mbak Marta, salam kenal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah banyak membuat video yang bagi saya itu menambah ilmu dalam foto. Terutama menggunakan kamera DSLR Nikon. Di sini saya ingin menanyakan terkait hasil foto dari Nikon D7100. Menggunakan lensa Tamron 18-200mm dengan mode Shutter Priority. Sudah beberapa kali saya coba setting namun hasilnya tetap tidak tajam. Mungkin Mbak Marta tahu caranya agar hasil fotonya bisa tajam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu share dan juga yang sudah subscribe. Dan mungkin buat teman-teman di sini ada juga yang baru aja ketemu dengan channel ini dan belum di subscribe. Jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap bulunya saya mengupload dua buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kali ini mengenai ketajaman dalam sebuah foto. Sebenarnya topik yang satu ini sering banget saya dapatkan dan sudah beberapa kali saya bahas juga di video-video saya sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang baru ketemu channel saya ini dan belum pernah nonton video saya sebelumnya yang membahas mengenai ketajaman sebuah foto, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Ketajaman dalam sebuah foto itu memang salah satu unsur yang paling penting pada saat kita memotret sebuah foto ya. Karena di sini kita bicara tentang informasi dan juga mengenai keindahan dalam sebuah foto. Memang ada beberapa foto-foto fine art yang memang diciptakan dengan efek motion atau efek-efek blur, sehingga fotonya memang sengaja dibuat tidak tajam. Tapi di sini yang dipertanyakan adalah kenapa foto yang dihasilkan dari kameranya ini tidak tajam. Sebenarnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan sebuah kamera. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru banget belajar fotografi, nah teman-teman wajib banget buat kenalan dulu sama yang namanya triangle exposure. Jadi di sini teman-teman penasaran apa sih triangle exposure? Nah di sini teman-teman bisa langsung klik di video saya di bawah ini. Nanti teman-teman di situ akan mendapatkan penjelasan mengenai triangle exposure, apa itu shutter speed, apa itu aperture, dan juga apa itu ISO. Karena hal ini penting banget pada saat kamu melakukan pemotretan, dan hal ini juga menentukan mengenai ketajaman dari hasil foto kamu. Pada saat pertama kali teman-teman menggunakan settingan aperture, misalnya dengan melakukan settingan dengan bukaan besar, artinya angkanya kecil ya, artinya mungkin sekitar F1,4 atau F1,8, di sini kita memiliki ketajaman ruang yang sempit. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati pada saat melakukan focusing pada sebuah objek, kadang-kadang suka meleset, ya terutama kita menggunakan F1,4 misalnya. Pada saat teman-teman melakukan focusing pada mata model kamu nih, nah ternyata kamu meleset. Ternyata yang tajam itu mungkin di bagian hidung atau hanya di bagian kuping. Nah itu teman-teman harus hati-hati, karena dengan menggunakan bukaan besar, otomatis ketajaman ruang itu sempit, nah teman-teman harus memastikan jatuh pada titik yang tepat. Nah kemudian kalau teman-teman menggunakan shutter speed yang salah pada saat memotret sebuah objek, nah teman-teman juga harus hati-hati, karena di sini kalau kita menyeting kamera kita dengan shutter speed yang lambat, nah di sini teman-teman bisa mendapatkan gerakan, misalnya kan teman-teman melakukan pemotretan dengan handheld, nah tangan kalian itu kan bergerak pada saat kita bernafas, otomatis kamera itu akan turun ataupun naik gitu ya. Nah di sini akan menyebabkan shake, menyebabkan adanya getaran pada saat kita melakukan pemotretan. Demikian juga dengan objek yang kita foto. Kalau objeknya kita foto misalkan sebuah benda mati yang tidak bergerak sama sekali, di sini otomatis dia tidak akan bergeser kecuali ada yang gangguin. Nah di sini artinya pada saat kita memotret misalnya anak kecil atau binatang, nah di sini mereka akan bergerak cepat. Otomatis gerakan mereka yang cepat itu juga harus ditangkap dengan shutter speed yang tinggi, supaya mereka bisa dibekukan, sehingga momen itu tidak ada pergerakan sama sekali dan hasil foto kamu bisa tajam dengan sempurna. Kemudian setelah itu juga apa kaitannya ISO dengan ketajaman sebuah foto. Kalau teman-teman di sini misalkan melakukan settingan kamera dengan ISO yang sangat tinggi, otomatis akan menimbulkan yang namanya noise. Nah noise ini akan mengganggu ketajaman foto kamu, karena dia akan muncul seperti bintik-bintik ya, kalau teman-teman mungkin pakai smartphone yang high ISO-nya kurang bagus. Nah biasanya teman-teman sering banget ketemu kayak fotonya kok agak pecah-pecah ya, banyak bintik-bintiknya, kadang bintik-bintiknya itu suka ada yang warna-warni gitu, nah itu karena ISO-nya terlalu tinggi. Otomatis teman-teman akan mendapatkan foto yang kurang tajam. Nah kemudian buat teman-teman yang mungkin penasaran kenapa ISO itu bisa mengganggu dan membuat hasil foto kita muncul noise yang banyak, nah di sini ada kaitannya dengan sensor kamera, apakah teman-teman menggunakan kamera dengan sensor APS-C atau teman-teman menggunakan kamera dengan sensor full frame, itu akan mempengaruhi hasil atau performa dari ISO itu sendiri. Semakin besar sensornya, otomatis performa high ISO-nya akan semakin baik. Nah di sini buat teman-teman yang belum nonton di video saya sebelumnya pembahasan mengenai kamera bersensor APS-C ataupun kamera bersensor full frame, teman-teman bisa langsung klik di video di bawah ini. Nah selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketajaman dari foto yang kamu hasilkan. Salah satunya adalah kesalahan dari lensa yang kamu gunakan. Misalkan kamu menggunakan kamera dengan lensa yang memang secara fokusingnya itu bermasalah. Di sini misalnya teman-teman mendapatkan sebuah foto yang back focus misalnya. Ketika teman-teman memfokuskan kepada muka saya misalnya, lalu ternyata yang fokus itu tiba-tiba jatuhnya di belakang. Nah itu terjadi back focus. Bagaimana cara memperbaikinya, teman-teman harus membawa lensa kamu itu untuk ke service. Nah di sana teman-teman akan dilakukan pemeriksaan, sehingga teman-teman bisa melakukan kalibrasi yang tepat. Jadi jatuhnya titik fokus itu akan sesuai dengan apa yang kamu lihat pada kamera kamu. Nah di sini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan, di sini saya rasa ada beberapa settingan yang kurang tepat ya. Saya tidak tahu settingan dari kamera kamu, yang pasti di sini dari ISO-nya terlihat sangat tinggi, karena detail fotonya itu pada saat kita lakukan zooming ya, di sini terlihat noise-nya itu banyak banget. Dan noise yang banyak ini menyebabkan sebuah foto kurang tajam. Dan di sini kalau saya lihat, kemungkinan juga dari settingan shutter speed-nya itu juga mungkin belum tepat. Artinya ada kemungkinan agak sedikit lebih rendah. Sehingga shutter speed yang rendah itu akan menyebabkan timbulnya shake pada tangan ataupun pada objek yang kita foto. Mungkin buat teman-teman di sini yang penasaran bagaimana caranya mengetahui apakah lensa kita bermasalah apa enggak, kalau teman-teman ada lensa kedua atau lensa lainnya, nah teman-teman bisa coba dengan menggunakan lensa tersebut untuk membandingkan apakah yang bermasalah itu pada lensa kamu atau pada kamera kamu. Nah di sini kalau teman-teman tidak ada lensanya, yang kedua teman-teman mungkin bisa coba untuk pinjam kepada teman lainnya, mencoba membandingkan apakah yang bermasalah itu hanya pada lensa yang kita gunakan atau tidak. Nah di situ teman-teman bisa memastikan apa masalah dari yang kamu hadapi ini. Nah di sini dari email yang dikirimkan saya tidak bisa mendefinisikan terlalu banyak masalahnya itu apa yang dihadapi, karena pertama saya juga tidak tahu apakah kamera yang digunakan ini kamera baru atau kamera lama, kemudian lensanya juga secara sejarah bagaimana artinya lensa ini apakah lensa yang pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya atau mungkin lensa yang baru saja dibeli. Karena di sini ada pengaruhnya juga misalnya ketajaman itu bisa terganggu oleh jamur ya. Kadang-kadang kalau misalkan kamera lama atau lensa yang lama gitu, kadang-kadang di bagian optik dari lensa itu biasanya mengalami jamur ya. Karena secara penyimpanan mungkin disimpan pada lokasi yang sedikit lembab gitu. Nah di sini bisa muncul jamur-jamur tersebut yang mengganggu ketajaman dari foto kamu. Jadi di sini langkah pertama yang harus kamu lakukan nih, di sini buat Muhammad Farhan kalau kamu ingin melakukan pengecekan, coba kamu pinjem dulu lensa teman kamu. Apakah dengan lensanya teman kamu ini bermasalah apa enggak? Kemudian juga di sini Farhan coba cek settingan pada kameranya. Ya misalkan autofocusnya berjalan apa enggak. Nah di sini teman-teman harus pastikan juga apakah settingan autofocus di dalam bodi kamera itu sudah tepat pemasangannya. Dan juga biasa kalau di lensa itu ada tombol manual dan juga autonya itu juga harus dipastikan. Apakah itu sudah tersetting dengan baik. Dan kemudian juga buat teman-teman di sini yang mungkin di kameranya ada fasilitas fokus peaking. Misalkan teman-teman ingin memastikan fotonya tajam apa enggak, itu biasanya ada yang namanya fokus peaking yang pada saat kita memfokus pada satu titik, satu benda tertentu, dia akan muncul seperti titik-titik berwarna merah. Nah itu memberikan informasi kepada kita di mana titik jatuhnya fokus. Ada kalanya misalnya kalau teman-teman ingin melakukan fokusing pada wajah gitu ya, artinya merah-merahnya itu akan muncul di bagian wajah. Tapi kalau ternyata meleset jatuhnya di bagian kursi saya, nah itu akan diberikan informasi bahwa merahnya itu jatuh pada bagian kursi. Nah kemudian kalau langkah pertama dari Farhan sudah dilakukan, coba tes dengan lensa temannya ini. Kalau misalnya memang terjadi masalah pada lensa kamu, artinya kamu sebaiknya bawa ke tempat servis kamera untuk melakukan kalibrasi pada lensa kamu. Nah biasanya mereka akan melakukan perbaikan sehingga fokusnya itu bisa kembali normal lagi. Dan kemudian setelah bodinya dicek, settingan autofocusnya sudah benar, lensa juga sudah dicek apakah perlu dikalibrasi atau tidak, pastikan juga tentang teknis penyatingan dari triangle exposure. Nah di sini kalau settingan kameranya sudah benar, kamu menggunakan shutter speed yang cukup gitu ya, artinya pada saat kamu melakukan handheld, kalau zaman dulu teorinya itu, kalau kita memotret dengan handheld kira-kira dengan shutter speed 1 per 100 paling minim ya. Dan zaman sekarang memang mirrorless sudah jauh lebih canggih, ketika kamu memotret dengan shutter speed 1 per 60 pun itu sebenarnya sudah tajam biasanya. Tapi biasanya kalau saya, untuk antisipasi gitu ya, antisipasi biasanya saya lebih aman disetting di sekitar 1 per 100 atau 1 per 125, atau bahkan di atas itu, supaya hasil fotonya pasti akan tajam. Karena kalau kita melakukan settingan di dalam kamera sekitar 1 per 30 atau 1 per 60, ada kalanya mungkin objeknya bergerak, otomatis dia akan ada pergerakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman memotret dengan kondisi yang lebih rendah slow speednya, biasanya teman-teman ngerasa ngelihat di dalam LCD itu muncul bagus-bagus aja, tapi ternyata di dalam itu bisa terjadi yang namanya micro shake. Jadi micro shake itu adalah gerakan yang sangat-sangat dikit banget, dan ini hanya terlihat pada saat kamu melakukan print dalam skala besar. Nah kemudian bagaimana caranya untuk fokusing pada saat kita melakukan pemotretan? Kalau saya biasanya memotret orang, salah satu titik fokus yang paling penting adalah pada bagian mata, karena mata ini adalah poin yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman fokusnya misalkan di bagian hidung, matanya blur itu biasanya agak kurang oke ya. Jadi kalau teman-teman memotret portrait, pastikan titik jatuhnya fokus itu pada bagian mata. Dan kemudian juga kalau teman-teman memotret sebuah produk, pastikan juga itu jatuh pada bagian brandnya. Kalau misalkan produk tersebut ada brand tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memotret produk, paling aman itu adalah mengambil dengan bukaan yang cukup besar, artinya nggak cuma di brand, tapi dalam skala bentuk, skala shape dari produk itu sendiri, sebisa mungkin memiliki ketajaman yang sempurna. Demikian pembahasan kali ini mengenai ketajaman sebuah foto, dan untuk pengecekan apabila kamu mengalami tiba-tiba fotonya kok kayaknya kurang tajam nih, apa yang harus dilakukan pertama kali. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, atau ingin saya membahas sesuatu, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini, atau email ke martaswerman at gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!